Ya ini aku udah membuktikannya ya Aku hanya mengkonsumsi ini saja ya Makan aku sehari-hari tidak dikurangi Aku masih makan banyak ya Kalau kalian ingin menurunkan berat badan Menurut aku tetap harus berolahraga Aku jadi mendapatkan satu kesimpulan Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi sama aku Lulus Semoga kebar kalian baik-baik aja ya Video ini aku mau mereview atau menyampaikan Bagaimana pengalaman aku dalam mencoba Satu produk yang lagi viral ini Jadi kemarin-kemarin itu ada produk yang sempat viral Kalian sempat tau gak sih? Jadi ada produk pelangsing Yang menurunkan berat badan gitu Dengan tanpa paksaan ya Maksudnya kita itu tetap bisa makan apa aja Bebas, tapi berat badan kita bisa turun Viralnya kurang lebih seperti itu ya Jadi bisa mempertahankan berat badan Tidak ada larangan makan banyak ya Keliatannya ini menarik gitu ya Biasanya orang mau menurunkan berat badan itu kan Kita harus diet, bekerja keras gitu ya Nahan makan, nafsu makan Mau makan tapi ditahan Kalau malah mau makan gak bisa gitu ya Kalau lagi diet kan seperti itu Kesannya seperti tersiksa Tapi produk ini itu seperti menawarkan solusi Dari keluhan kita tadi itu loh Kita bisa makan bebas Tapi berat badan kita bisa turun Terus produk ini juga sudah banyak Diliput media Banyak selebgram dan juga influencer itu Yang mencoba challenge dari produk ini Akhirnya aku penasaran juga Mau coba juga dong Oke untuk produknya aku kasih tau dulu Barangkali kalian masih ada yang belum tau Jadi produknya itu adalah ini guys Ini adalah produknya namanya Slimsure Berani mengkonsumsi ini Karena ini sudah mendapatkan 5 sertifikat Sudah terdaftar di PPOM dan juga halal Punya sertifikat GMP, ISO dan juga HACCP Jadi ini sudah terjamin untuk keamanannya Seperti itu ya guys Aku akan mereview secara jujur Dan aku disclaimer di awal nih ya Bahwa aku tidak ada niatan Tidak ada kesengajaan untuk menjatuhkan brand Slimsure ya Atau aku membodohi penontonku juga aku enggak ya Jadi aku disini akan bersikap netral Pokoknya aku review jujur aja bagaimana pengalamanku selama ini Apa yang aku rasakan Bagaimana perubahannya Baik buruknya gimana Pokoknya aku akan review jujur Apa adanya Oke sebelumnya si Slimsure ini Satu box ini tuh isinya kurang lebih 15 Aku konsumsi kurang lebih satu mingguan gitu Jadi dia di dalamnya seperti ini Ini aku udah habis ya Jadi aku habiskan dulu Aku lihat perubahanku kayak gimana Baru aku buat video Masang di dalamnya itu seperti ini guys Ini contoh ini udah aku minum kosong ini Pokoknya di depannya kayak gini nih tuh Kayak gini di dalamnya jadi dia baris gini Ada 15 kurang lebih ya Ini aku minum sehari dua kali Kalau pagi itu sesudah makan Lebih bagus lagi sesudah makannya itu Sekitar 60 menit ya Tapi waktu itu aku habis makan Beberapa menit aku langsung minum Kayak enggak sabar aja gitu Nunggunya lama Takut kelupaan gitu ya Nah kalau untuk malam Kalian bisa makan itu sebelum tidur Untuk takaran minumnya Kalian bisa menggunakan 150 ml air Kurang lebih setengah gelas Atau setengah gelas kurang dikit gitu Kalian masukkan lalu kalian aduk itu Baru kalian langsung minum Jangan kelamaan ya Kalau kalian kelamaan di luar di gelas gitu Nanti dia akan mengeras padat Jadi si serbuknya itu seperti mengembang gitu loh guys Kalau kena air itu Jadi sebisa mungkin kalian langsung minum aja Ketika cair itu Jadi biarkan mengembang dan kayak mengerasnya gitu Di dalam perut kalian aja Di prosesnya Terus si Slim Shirt ini terbuat dari bermacam-macam buah-buahan ini guys Dicampur-campur seperti ini Seperti di gambar ini ya Tuh ada jeruk, ada pisang, ada nanas sebagainya Pokoknya dicampur menjadi serbuk tadi yang ada di dalam sasetan ini Makanya rasanya juga Itu kayak ada asem, ada manis, ada segar Pokoknya campur aduk gitu lah ya Tapi enak, minumnya enak Nah kebetulan ketika aku mendapatkan box Slim Shirt ini Aku juga dapet ini ya brosurnya Jadi dia itu mengandung beberapa bahan Yang pertama ada pisilium khas Terus ada inulin, ada vitamin C, ada jahe ekstrak, ada nanas Ada orange ekstrak, dan juga banana ekstrak Kebetulan si Slim Shirt ini juga Dia itu ada dua varian guys Jadi yang aku minum ini adalah Slim Shirt Block Fat Kalau untuk yang satu lagi nya Dia itu berupa kapsul Bukan minuman ya, kapsul Itu namanya adalah Slim Shirt Burn Fat Jadi dia itu kayak untuk membakar-membakar lemak begitu lah Untuk menahan nafsu makan kayak gitu Waktu awal sebelum mengkonsumsi Berat badan aku itu 61 guys Dua hari aku konsumsi Memang berat badan aku turun Yang turun 1 kilo jadi 60 gitu Terus di hari ketiga dan hari keempat itu kayak bolak-balik aja gitu Berat badan aku ya 60, 61, 60, 61 gitu Nah 4 hari aku konsumsi itu jujur aja ya Aku kayak kurang enjoy gitu ya untuk mengkonsumsi ini Kurang enjoy nya kenapa? Karena ini tuh kayak membuat aku itu kayak sakit perut dan pup terus gitu ya Ya memang cara kerjanya kan begitu ya Ya memang ada cara kerja lain yang di dalam tubuh aku ini ya Tapi itu kan nggak terasa dan nggak kelihatan ya Yang paling terasa dan kelihatan itu ya aku itu kayak sakit perut gitu ya Terus sering banget pup sehari itu bisa 5 kali, 4 kali, 6 kali, 7 kali gitu ya Waktu awal-awal itu sering banget Jadi kalau pagi aku minum misalkan jam 6 ya Jam 6 pagi aku minum satu saset Nanti akan bereaksi sakit perut dan pup terus itu sekitar jam 2 atau jam 3 sore Kalau aku minum itu sekitar jam 8 dan minum satu sasetnya Itu akan bereaksi pup terusnya itu sekitar jam 3 dan jam 4 jam 5 sekitar-sekitar segitu Nah sedangkan kalau aku konsumsinya itu malam sebelum tidur itu reaksi mau pupnya itu adalah pagi ya Misalkan jam 5 atau jam 6, jam 7, jam 8 Itu pokoknya terasa pengen pup terus Terus pupnya itu bukan satu kali guys Misalkan aku jam 5 kebangun karena sakit perut mau pup ya Terus udah tuh pup Terus udah keluar udah kayak biasa lagi melakukan kegiatan yang lainnya Terus jam setengah 7 itu biasanya masih terasa lagi mau pup lagi Jadi satu kali minum ini itu nanti efek mau pupnya itu bukan satu kali Bisa tiga kali ya Atau dua kali itu pokoknya mules Mules banget Malah sering juga kayak mules sakit perut Tapi ya keluarnya mah gak banyak Jadi ketika kita pup itu kan kayak rasa sakit banget ya Perutnya masih kayak sakit Kayak orang mindset begitulah sakit perutnya tuh ya Sakit banget Itu tuh sampe kayak gak mau ngerasain ini lagi gitu Gak mau gitu Sampai segitunya gitu ya Ya mungkin bagi beberapa orang itu tuh fine-fine aja ya Tapi untuk aku itu tuh kayak Mengganggu gak sih Mengganggu aktivitas Mengganggu ketenangan kita sehari-hari Makanya aku konsumsiin itu Kalau aku di rumah aja ya guys Maksudnya gak ada kegiatan yang keluar lama Atau kegiatan di luar itu Enggak Kalau ada acara Kalau ada kegiatan di luar aku gak minum Aku minum ini Kalau lagi nganggur aja di rumah Makanya pas hari kelima dan hari keenam Itu kan aku ada acara ya kebetulan di rumah Jadi aku stop dulu konsumsi ini Silim curus stop dulu Karena kalau aku maksain minum Nanti ya pasti seperti biasanya Nanti sore aku pup Nanti pagi aku pup terus Terus bolak-balik ke kamar mandi itu Beberapa kali kan Makanya aku stop dulu Nah setelah dua hari itu Kegiatan itu beres Baru aku lanjutin lagi minum ini Sampai habis rutin Pokoknya setelah semuanya habis Dan aku konsumsi Itu aku sekarang berat badannya 60 Jadi kayak belum begitu drastis banget Turunnya sampai 5 kilo Atau berapa kilo itu enggak Aku juga merasa bingung ya Kok kenapa di badan aku kayak Enggak turun drastis gitu Tidak signifikan penurunan berat badannya Enggak kayak orang lain Aku ngeliat orang lain ada yang nyampe 5 kilo Ada yang 10 kilo gitu ya Itu mungkin ya karena kegiatan aktivitas kita berbeda-beda Untuk kasusnya aku Ini aku hanya mengkonsumsi ini saja ya Makan aku sehari-hari tidak dikurangi Aku masih makan banyak Aku melakukan ini karena aku pengen membuktikan suatu berita ya Kan ada berita yang mengklaim bahwa Bisa menurunkan berat badan Tanpa takut makan banyak Jadi bisa bebas makan apapun Ya ini aku udah membuktikannya ya Aku udah bebas makan apapun Tanpa mengurangi makanan gitu ya Hanya mengkonsumsi ini aja Dan hasilnya ya berat badan aku Enggak turun drastis Tapi setelah aku baca-baca ini ya Browsur dan juga aku coba pahami Aku jadi mendapatkan satu kesimpulan Dan memang produknya enggak salah kok Pertama aku pernah baca di browsur ini Ataupun di shopping mereka ya Bahwa Slim Sur ini bagus banget Sebagai suplemen pendamping Ketika kalian ingin diet Jadi diet itu ya sambil olahraga Kalian ya menjaga pola makan Terus kalian konsumsi ini Itu akan bagus banget ya Istilahnya seperti tokcer lah ya Jadi kalian diet sendiri Sekaligus kalian mengkonsumsi ini Itu kalian akan cepat turun berat badannya Jadi lemak yang di dalam tubuh kalian ini Kalian bakar melalui olahraga Sedangkan makanan yang kalian konsumsi itu Akan diatasi dan ditangani oleh si Slim Sur ini Jadi makanan yang kalian masuk itu Akan diikat oleh suplemen ini Dan langsung dibuang Melalui pup tadi ya Jadi yang kalian makan itu Tidak tertimbul di dalam tubuh Semuanya makan langsung keluar Makan langsung keluar ke anus gitu kan Si Slim Sur ini Dia bukan hanya membuang-buang kotoran tadi Makanan kalian Tapi si Slim Sur ini juga Memenuhi kebutuhan nutrisi kalian Jadi dia bukan hanya membuang Yang membuat badan kita dehidrasi Membuat badan kita kurang nutrisi Tidak ya Jadi membuang kotoran dan makanan yang kita makan Sekaligus menutrisi kebutuhan nutrisi kita sehari-hari Ini adalah diet yang bagus sih menurut aku ya Kalau kalian ingin menurunkan berat badan Menurut aku tetap harus berolahraga Kalau untuk mengandalkan suplemen ini aja Kalau aku pribadi Aku masih belum percaya Karena aku udah mencoba sendiri Ya berat badan aku Tetap aja segini-segini Tidak ada penurunan yang signifikan Tapi mengkonsumsi ini aja Itu bukan berarti salah ya Tapi ini ada penggunaan di saat-saat tertentu Jadi kalian mengkonsumsi suplemen ini saja itu Ketika kalian ingin mempertahankan berat badan kalian Misalkan kalian sudah diet sudah langsing nih ya Sudah bagus badannya ideal Kalian ingin mempertahankan tuh Tanpa takut makan makanan berlemak Makanan-makanan goreng aja di pinggir jalan Kalian pas banget mengkonsumsi ini Berat badan kalian akan dipertahankan oleh si Slimsure ini Jadi makanan-makanan itu semuanya langsung diikat Dan diproses dan dibuang melalui anus Jadi tidak ada timbunan lemak baru Badan kalian yang sudah kalian langsingkan itu Ya tetap bertahan Terus selain dikonsumsi sehari-hari Ini juga bisa dikonsumsi di saat-saat tertentu Contohnya misalkan di saat hajatan Ada hajatan, ada acara pernikahan, ada acara syukuran Yang membuat kalian itu seperti kalap ya Pengen makan ini, nyoba ini, nyoba itu Makanan banyak Di hari tersebut kalian bisa konsumsi ini Jadi makanan-makanan yang kalian konsumsi di hari yang itu Akan langsung diikat oleh suplemen ini dan langsung dibuang Jadi tidak menimbun lemak baru guys Kayak gitu ya Itu adalah suatu pemahaman yang aku baru dapatkan Waktu kemarin aku mencoba ini ya Oke untuk terakhir aku mau cek Lain manfaat dari Slimsure ini Mana aja sih yang aku rasakan Dan mana yang belum aku rasakan Yang pertama menjaga obesitas Aku setuju Mengikat lemak jahat Aku setuju Menurutkan berat badan Dan aku belum setuju ya Karena itu tergantung situasi dan kebiasaan kita Ketika mengkonsumsi Slimsure ini Seperti yang aku jelaskan sebelumnya ya Tidak semua orang itu merasakan hal ini Nomor empat Antioksidan dan menjaga stamina dan kekebalan tubuh Aku setuju Yang kelima Menjaga kesehatan dan saluran pencernaan Tentu Karena aku pupnya lancar banget kan Yang keenam Melancarkan buang air besar dan mencegah perut buncit Ini setuju banget Ketujuh Menjaga berat badan tetap ideal Ini setuju Delapan Membantu menurunkan kolesterol dan gula darah Sehingga mengurangi resiko penyakit jantung dan diabetes Untuk nomor delapan ini Aku masih ya setuju Tapi aku belum bisa membuktikan ya Karena untuk gula darah seperti itu kan harus dicek ya Dengan alat Dan aku gak punya alatnya gitu Nomor sembilan Detoks usus dan saluran pencernaan Mengeluarkan sisa dan kerak racun Yang menempel di usus besar Ini aku juga setuju Karena usus aku itu kayak Sapu Semuanya sampai bersih Oh iya Untuk kalian yang mau beli Kalian bisa kunjungi aja Instagramnya Ataupun Shopee-nya Untuk Shopee-nya Aku kasih linknya Di deskripsi boxnya Silahkan kalian klik aja Oke guys Mungkin gitu aja untuk video kali ini Gimana bermanfaat gak Mohon maaf ya Kalau aku ada salah-salah Dan kalau ada yang belum aku sampaikan Kalian bisa tulis aja Di kolom komentar Biar kita saling diskusi Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya